Rectangle Tool adalah tool pada Adobe Animate yang berguna untuk membuat kotak atau persegi, bisa persegi panjang atau persegi ya. Di sini ada dua tool ya, Rectangle Tool dan Rectangle Primitive Tool. Saya akan ajarin bagaimana cara menggunakan Rectangle Tool terlebih dahulu ya. Kita bisa membuat persegi dengan cara menyeret di sini. Kita juga bisa menekan Shift biar ukurannya presisi atau ukurannya adalah persegi sempurna seperti ini ya. Semua sisinya sama panjangnya. Rectangle Primitive Tool itu hampir sama ya dengan Rectangle Tool. Bedanya bisa kita lihat ya. Cara membuatnya sama ya. Misalkan saya buat seperti ini. Bedanya ada di titik-titik ini ya. Ketika kita sudah buat, kita menemukan titik-titik ini di pinggirnya, di setiap sudutnya. Dengan Selection Tool atau shortcut-nya V, kita bisa menarik titik ini biar perseginya punya sudut yang tidak lancip seperti ini atau sudut yang melengkung seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan kotak yang punya sudut melengkung seperti ini buat tulisan ya. Misalkan di tengahnya kita bisa beri tulisan. Ketika kita mau bikin lagi, maka nanti sudutnya bakal menyesuaikan dengan yang terakhir kita buat ya. Kita bisa mengaturnya di sini. Misalkan kita bisa menghilangkan dengan mengganti dengan 0 seperti ini. Nah, nanti akan kembali seperti semua. Perbedaan yang lain dari rectangle primitif dengan rectangle biasa adalah ketika kita menumpuk seperti ini, maka ketika kita tarik akan, maka ketika kita pindah maka akan terpotong. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Sedangkan yang primitif ketika kita tumbuk dengan yang lain, kemudian kita pindah, maka tidak akan terpotong. Kita bisa mengubah rectangle primitif ini menjadi shape biasa seperti yang ini tadi dengan cara klik kanan, lalu break apart atau dengan menekan ctrl D. Nah, seperti ini. Nanti akan seperti yang tadi ya, kalau kita pindah atau kita habis maka akan terpotong. Terima kasih. Terima kasih.